Intro Pemirsa Anda masih di Seket Saat Bengawan Harga komoditas sayuran dan bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban merangkak naik. Kenaikan tertinggi dialami oleh harga bawang merah yang mencapai 50 ribu rupiah per kilogram. Diduga kenaikan ini terjadi akibat minimnya stok dari petani. Harga komoditas sayuran dan bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban mulai merangkak naik. Kondisi tersebut salah satunya seperti yang terpantau di pasar baru Kabupaten Tuban pada Sabtu pagi. Kenaikan harga sayur-mayur ini mengikuti komoditas lain yang lebih dulu melambung tinggi. Diawali dari harga bawang merah yang sebelumnya berada di harga 35 ribu rupiah, kini naik menjadi 50 ribu rupiah per kilogram. Sementara bawang bombay yang sebelumnya hanya berkisar 35 ribu rupiah hingga 37 ribu rupiah, kini naik menjadi 60 ribu rupiah per kilogramnya. Kemudian daun bawang yang sebelumnya 22 ribu rupiah naik menjadi 25 ribu rupiah. Kubis yang sebelumnya 12 ribu rupiah kini naik menjadi 18 ribu rupiah per kilogram. Lalu kentang mengalami kenaikan 1 ribu rupiah menjadi 18 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara tomat besar kini berada di harga 25 ribu rupiah per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga bumbu dapur dan sayur-mayur yang sudah berlangsung selama satu minggu ini disebabkan minimnya stok dari petani. Harga ini 18 ribu rupiah. Ini sebelumnya berapa bu? Ya gak mungkin ya pancet, ingin aneh 17, ini ya 18 ribu rupiah naik seribu. Kalau yang kolbis ini apa bu? Kolbis kemarin 17, sekarang 15. Kalau yang ini apa? Daun bawang. Daun bawang yang besar 28 ribu rupiah. 27 ribu rupiah. 28 ribu rupiah. Yang kecil yang periang sing layur 25 ribu rupiah. Sebelumnya berapa? Sebelumnya berapa? Sebelumnya ya murah, ya 22 ribu rupiah. Ya murah tuh. Bu selain ini yang naik itu harga apa aja bu? Berambang merah. Bang merah ya paling parah. 50. 50. Yang besar. Itu sebelumnya berapa bu? Sebelumnya ya 35. 35 ya 37. Ini karena apa bu yang bisa naik? Petani ini gagal panen. Setoknya banyak enggak bu kalau sekarang? Setoknya. Ya terbatas. Terbatas ya bu? Kalau untuk penjualan sendiri apakah ngaruh dengan harga naik ini? Melambungnya harga bahan pangan seperti ini membuat kondisi pasar menjadi sepi. Pedagang berharap agar harga bisa kembali normal.